Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddim La khawla wa la quwata illa billahil alihil azim Allahumma sunri wassalim ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad amabad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk bersyukur Atas nikmat yang diberikan kepada kita Terutama nikmat sehat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbilalamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharifaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nabi Sokhibis Safa'ah Sokhibil Fadilah Sokhibil Barukah Yang selalu kita nantikan syafatnya di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang sebuah amalan Doa doa yang mengerti dan bagaimana kita tahu mengamalkannya Adapun judulnya adalah Mohon Seseorang yang hidup Pasti mempunyai cita-cita yang mulia Salah satu cita-cita mulianya adalah Ingin hidup bahagia dunia dan akhirat Seperti visi dan misi orang hidup Dalam doa Setiap manusia pasti berdoa seperti itu Bagi yang tahu Dan itu lebih banyak yang tahu daripada yang tidak tahu Begitu pula dengan doa basmalah Basmalah semua orang tahu dan bisa Namun doa basmalah tidak semua orang tahu Kali ini ingin kami sampaikan kepada bapak dan ibu Semuanya Untuk Membantu Sebagai tambahan amaliyah kita Agar kita Lebih Dicintai oleh Allah SWT Karena kita menyebut dengan asma-asma Yang dicintai Allah SWT Bagi orang yang ingin hajatnya tercapai Apapun hajatnya Tentu hal ini juga harus diiringi Dengan kerja dan berusaha semaksimal mungkin Berdoa, bekerja, dan usaha semaksimal mungkin Itulah tindakan bijaksana Yang sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad SAW Orang yang ingin semua hajatnya tercapai Bacalah doa basmalah Sebanyak 118 kali Lantas seperti apakah Yang dimaksud dengan doa basmalah Apakah Hanya basmalah itu Ataukah hanya doa saja Ini adalah gabungan antara basmalah Dengan doa basmalah Yang bunyinya demikian Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni As'aluka Bifadli Bismillahirrohmanirrohim Wabihakti Bismillahirrohmanirrohim Wabihaybati Bismillahirrohmanirrohim Wa bimangzilati Bismillahirrohmanirrohim Irfak kodri Wa yassir amri Wasroh syadri Yaman huwa Kaf ha'ya a'insod Hamim a'insinqof Alif lamim Alif lamim Alif lamim Soh Alif lam Roho Hamim Allahula ilaha illa huwal Khayyul qayyunu Bisirril haybati Wal kudroti Wabisirril jabaruti Wal adhomati Ija'alni Min ibadikal muttakima Wa ahli to'ati kal mukhitbima Wa fa'alli kada Ya rabbal alamin Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sohbihi Wa salam Yang artinya Dengan nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah Sesungguhnya saya minta kepadamu Dengan keutamaan Bismillahirrohmanirrohim Dan dengan haknya Bismillahirrohmanirrohim Dan dengan kehebatan Bismillahirrohmanirrohim Dan dengan kedudukan Bismillahirrohmanirrohim Maka junjunglah Pangkatku Mudahkanlah urusanku Dan lapangkanlah dadaku Wahai that Yang dia itu adalah Kha'af ha'ya'ayn sod Hamim sin'ayn kof Alif alif Mim Alif Lam Mim Sud Alif Lam Mim Roh Hamim Yaitu Allah Yang tidak ada Tuhan Yang wajib disembah Kecuali dia Yang hidup abadi Yang mengurus segala urusan makhluknya Dengan rahasia That Yang mempunyai Kewibawaan Dan kekuasaan Dan dengan That Yang mempunyai Keagungan Diri Dan kemuliaan Jadikanlah saya Termasuk Dari hamba-hambamu Yang takwa Dan Golongan Orang yang taat Kepadamu Laki mencintai Dan Perbuat Lah Untuk saya Seperti Itu Wahidat Yang merajai Semua Alam Dan semoga Allah Melimpahkan rahmat Kepada Jujungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Dan keluarga Beliau Serta para Sahabat Beliau Dan semoga Memberi Keselamatan Demikian khasiat Yang terkandung Di dalam Doa basmalah Dan masih banyak lagi Namun khasiat-khasiat itu Janganlah semata-mata Dijadikan andalan Tanpa adanya Ikhtiar lahir Jadi Kedua-duanya Yaitu Ikhtiar lahir Dengan Berusaha Sekuat Kemampuan Dan ikhtiar batin Seperti Yang telah Disebutkan Cara-caranya Untuk Melakukan Doa Dengan Doa basmalah Insyaallah Allah akan Mengabulkan Apa Yang kita Hajati Hanya kepada Allah kita Bertawakal Jadi Anda akan Mudah Terkabul Dengan Keberkahan Dari Doa basmalah Tersebut Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Barangkali ada Kesalahan Kehilapan Kami mohon Maaf Yang seterus-terusnya Akhir Assalamualaikum Wabarakatuh